Kita awal informasi pertama, saudara seorang ibu di Medan Sumatera Utara nekat menggerebek lokasi judi dan tempat pesta narkoba. Ia kesal karena praktik judi dan narkoba masih terjadi padahal sudah digrebek berulang kali. Kampang terjudian, kami menyaser ke kampung ini. Di sini dekat kantor koramel 100 meter. Ibu ini dengan lantang masuk dan menunjukkan lapak judi dan narkoba di kawasan Medan Sunggal. Ia juga tak takut memperlihatkan aktivitas orang-orang yang ada di sana. Ia juga memperlihatkan tempat penyimpanan mesin judi di sebuah bangunan permanen yang tidak jauh dari lapak pertama. Polisi langsung menggerebek dan menyita beberapa mesin judi yang kemudian dimusnahkan di lokasi penggerebekan bersamaan dengan lapak judi dan narkoba. Menurut polisi, saudara dalam waktu setahun terakhir, lokasi ini sudah 30 kali digrebek. Kami jelaskan juga di lokasi ini sudah berulang kali kita lakukan penegakan hukum dan penggerebekan kurang lebih sampai 30 kali dalam kurang lebih setahun yang kebelakang. Dan terus kembali berulang lagi. Namun demikian, berdasarkan dari informasi dari masyarakat, adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian lokasi ini, makanya kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi ini sehingga kami dapat melakukan tindakan ini. Dan hasil penggerebekan ini dapat kami amankan dua orang yang masih akan kita dalami perannya apakah sebagai bandar atau sebagai pemakai saja. Terima kasih telah menonton!